Banyak juga orang-orang Indonesia yang cuma baca title atau apa namanya, title itu apa namanya lagi, judul, cuma baca judulnya tapi gak baca isinya Akhirnya malah kena waks gitu, jadi banyak masalah Oke guys, balik lagi di Boku no Nippon Oke guys, jadi kali ini kita mau ngomongin tentang salah satu kebiasaan orang Jepang yang terus turun-menurun Dari kakek nenek, bapak emak, ya kan, tante, omnya gitu, sampai buca-buca ini, bucil-bucil ini masih ngelakuin Itu salah satu budaya Jepang yang masih terus-terus tarik Apa itu? Adalah budaya membaca 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 Buku Oke Ya, kenapa? Karena belakangan ini, gue sering juga lihat di Youtube sama internet gitu ya, lain, Facebook dan lain-lain Itu banyak banget berita-berita orang-orang yang termakan berita-berita hoax Ya, itu salah satu apa ya, menurut gue salah satu masalahnya itu orang Indonesia itu kurang suka membaca kalau menurut gue Jadi gak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang enggak gitu Karena kebanyakan orang-orang itu cuma baca title atau lihat gambar langsung termakan hoax gitu Tau kan hoax, berita yang gak benar gitu, berita yang gak benar, usotsuki deh Oh, hoax Jadi, hoax ya Jadi, belakang itu banyak masalah di Indonesia yang orang-orang termakan hoax, melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum gitu Jadi sayang sekali gitu Makanya, kali ini kita mau ngomongin salah satu budaya orang Jepang Yang mungkin bisa jadi, apa ya, salah satu unsur negara Jepang bisa terus maju gitu loh Karena rakyatnya, orang-orangnya, masyarakatnya suka membaca Kamu suka membaca enggak? Iya loh Kamu waktu sekolah gitu, masih SD, SMP atau kuliah gitu Satu tahun, satu bulan bisa baca berapa buku? Hmm, lebih dari sepuluh ya Lebih dari sepuluh buku? Iya Satu bulan? Iya Itu, biasanya buku apa aja tuh? Buku, waktu aku sampai Nobel ya Lebih banyak baca novel gitu? Iya, novel Terus ada buku apa, majalah lagi Majalah juga ya, manga juga ya Ah, manga juga Iya Biasanya orang Jepang itu, dari, ya, dari yang kecil nih, bocil-bocil nih, boca-boca, biasanya dia baca buku apa aja? Dari boca, boca-boca juga ya Karena, apa, mamanya membaca buat anak-anak Oh, baca, apa itu? Apa itu, ehong Ah, ehong Jadi, buku gambar gitu Iya, gitu Jadi, bacain buat anak-anaknya, terus anak-anaknya juga baca buku-buku gambar gitu ya? Iya, gitu, gitu Terus, itu dari boca-boca tuh, dari bocil Iya Terus, dari situ, mereka baca apa, manga Biasanya manga itu, anak-anak baca manga? Anak itu juga baca manga ya Tapi orang dewasanya juga baca manga sih ya? Iya Berarti anak-anak itu, ya, anak-anak nggak mungkin baca koran dong? Enggak Masih bucil-bucil, biasanya nggak baca koran Jangan-jangan teman-teman baru lahir, projol gitu, langsung baca koran Teren banget Enggak kan? Iya Berarti anak kecil itu lebih banyak baca buku gambar, baca, ya, manga kali ya? Terus, sudah masuk sekolah SD, SMP, SMA gitu, biasanya mungkin, baca koran nggak mereka? Hmm, seseorang iya ya? Beberapa baca koran Beberapa orang Indonesia juga jarang sih, aku dulu juga karena ada tugas sekolah baru baca koran, kalau nggak nggak baca Oh gitu Ya, nggak tahu ya, tapi, ya begitulah budaya orang Jepang, nggak tahu budaya orang Jepang lagi, begitulah budaya orang Indonesia Hmm Ya, nggak terlalu, ya jarang lah, jarang membaca buku, aku aja waktu udah kuliah ya, sampai lulus gitu, setahun paling cuma baca 2 buku kali Itu juga buku pelajaran Di Korea, kita ada waktu buat membaca buku lho Pagi-pagi kita buku Baca buku gitu Jadi disuruh harus baca? Iya, 30 menit gitu Emang ada-ada Salah satu kurikulumnya gitu ya, kurikulum sekolah di Jepang itu, mereka guru-guru itu nyuruh baca buku selama 30 menit gitu lho Iya, ada juga PR Oh Harus kita, apa Kerjain PR di sekolah itu? PR Apa, bukan PR PR itu pekerjaan di pekerjaan rumah Kalau di sekolah jadi PS dong, pekerjaan sekolah Bukan, ada, ada buku Kamu harus, ya apa Baca Gitu, jadi kita mesti nyari di buku gitu Saat musim, apa Musim panas gitu Musim panas gitu Oh, jadi PR-PR waktu liburan musim panas dikasih suruh baca buku gitu ya Tapi apa aja boleh lah Apa aja boleh? Ya Mungkin ini kali salah satu Apa ya Bisa pilih sendiri gitu Salah satu budaya orang Jepang kali yang bikin semangat anak-anak Jepang itu Semangat Terus baca buku kayaknya ya Baca buku apa aja, novel juga boleh, majalah juga boleh berarti ya Majalah nggak Majalah nggak Majalah bukan buku kali ya Harus buku yang apa ya Harus buku? Buku Novel boleh Novel boleh Oh gitu Scientific boleh Apa aja boleh Tapi bukan manga Bukan majalah Ya Ternyata begitu Ya Ternyata begitu Kalau orang-orang dewasa gitu yang di atas umur 20an biasanya mereka baca buku apa? Koran ya Baca koran? Iya Baca koran Beli koran Beli koran Baca gitu Kalau bapak-bapak bagi koran Tapi kalau apa Kayak usia kita lah gitu Ya usia kita pakai apa? Ah Electronic Newspaper gitu ya Kayak di Lime biasanya kan kadang ada Facebook juga kadang ada berita kayak TheTik.com kalau di Indonesia gitu kan baca berita-berita elektronik gitu Oh bacanya dari situ Ya itu salah satu fasilitas yang menurut gue sih Jadi harusnya kita bisa terus menggunakan sosial media itu dengan bijaksana lah kalau menurut gue Jadi kita harus dapat ilmu pengetahuan juga gitu menggunakan network, gunakan internet Ya bagus juga sebenarnya sih Terus adanya bapak-bapak yang baca majalah Playboy gitu? Atau majalah dewasa ada juga? Mungkin pakai itu juga ya Smartphone ya Oh bisa juga Benar-benar 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 Karena mereka baru kan kalau di Apa Convenience store, buli Itu gitu Tapi masih banyak loh Masih ada Masih ada Buku-buku itu Coba bayangin guys Di Indonesia Convenience store Kayak Alphamart, Indomart dan lain-lain Itu jarang kan yang jual buku gitu Buku novel atau buku apapun itu Bahkan Oh gitu ya Di Jepang itu Setiap Convenience store Ya Seven Eleven, Lawson atau apapun itu Supermarket juga ya Supermarket juga jual buku guys Majalah juga ya Majalah ada Ada juga yang jualan itu Mangga juga ada Mangga ada kan? Ada yang jual buku scientific juga loh Ada, ada Pernah lihat Karena gue pernah Arubaito Becoming store Dan beresin-beresin buku Ya Gimana ya Mungkin itu buat mengakomodir Budaya Jepang Orang-orang Jepang yang suka Baca buku Jadi gampang buat nemuin buku gitu ya Dan penjualan buku di Jepang itu ya Gak jelek-jelek amat Tiap tahun bagus gitu kan Banyak yang beli buku Ya dibungkus Dibungkus Ya Jadi gak bisa Gak bisa apa Jadi harus beli baru bisa dibuka gitu Gak bisa Gak bisa Buka Gak bisa buka Yang di-combinin story dia Yang di-combinin itu kan Yang di-combinin itu kan Ya Terutama buku-buku yang itu tuh Hehehe Oke Belakangan ini juga udah banyak banget kan Buku-buku elektronik gitu Salah satunya yang Syacho pakai Kamu pakai apa? Aku Kindle Dia berlangganan Kindle Itu Amazon kan? Dari Amazon Jadi Kalau berlangganan di Kindle itu Kita bisa baca buku apa aja Yang tersedia di situ Tapi ada juga buku yang harus kita beli gitu kan ya Ya tapi umum cukup lah Karena banyak banget buku di situ Mau scientific Majalah Manga Novel Itu Kayaknya ada lebih dari cukup kayaknya Ya Perpustakaan elektronik lah ya Tapi bisa langsung dibaca gitu Tapi harus berlangganan Perbulan berapa tuh? Seratus ribuan ya? Masalah ya? Apa? Kindle Kindle? Ya ya gitu Seratus ribuan ya kurang lebih Eh? 980 yen Kalau unlimited ya Unlimited ya itu ya Itu tanpa ada batas Jadi Suka-suka Temen-temen membaca buku apa aja Ada Pernah nemu buku itu juga di Kindle? Hah? Buku itu? Buku? Enggak dong Buat apa? Kalau orang-orang Jepang terus beli buku Mau di company store Atau di buku Di toko buku gitu ya Mereka beli buku Bahkan Buku itu bakal numpuk dong Kayak Shaco ini Buku itu udah numpuk gitu Di rumah Itu harus gimana? Gak mungkin dong kita buang Karena buku itu kan bagian dari ilmu pengetahuan gitu kan Kalau dibuang sama aja kita buang ilmu Ya secara Ya kurang bagus lah gitu Terus gimana sih Orang Jepang itu Apa ya? Melestarikan budaya baca buku tanpa membuang ilmu gitu Jadi bukunya itu ditransfer ke orang lain Bisa aja kita kasih ke orang lain Atau Kita jual kembali Ke recycle Salah satunya Yaitu Kita mau ke book off Book off Book off Book off itu salah satu Toko Kalau ya toko buku Mereka terima Jual beli buku bekas gitu Buku baru ada gak gitu? Buku baru Gak ada ya? Gak ada Dia emang Book store itu ada di mana-mana Di seluruh Jepang guys Dan Mereka jual banyak banget buku Gue sama Shaco tuh Sering banget ke book off Jari-jari buku bekas Murah gitu Tapi masih bagus dalemannya Dan Kali ini kita mau nunjukin Gimana proses jual buku di book off Itu gampang banget Tinggal kita bawa kesana Terus bakalan di Apa ya? Dipikinin list gitu ya Sama pelayannya kan Nah ini satu buku Berapa harganya gitu Terus udah Ntar kita langsung Dapat duitnya gitu Simple banget kayak gitu aja Kalau temen-temen beli buku ya Tinggal kesana nyari buku Udah bayar selesai gitu Dan bukunya gak jelek-jelek loh disitu Masih bagus Gak tau ya Perawatan orang Jepang itu Perawatan buku itu ya Itu bagus loh Iya Maksudnya gak dirobek-robek Gak dicoret-corek gitu Aku gak pernah liat yang begitu Gak dicoret-corek juga kan? Gak, 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 gak Jarang banget Apalagi novel gitu Masih bagus gitu loh Masih bagus ya Walaupun covernya agak tua kan Tapi masih bagus Mungkin cuma satu karya aja ya mereka Baca gitu? Iya Iya Buku apa aja yang mau kamu jual hari ini? Coba kasih lihat Oke Hari ini aku mau jual 10 bukunya gini Berapa? 10? 10 buku Ada buku apa aja? Ada tentang apa ya? Tentang kerja Tentang kerja Tentang kerja Tentang resipi, makanan Ada ekonomi juga apa ini? Ekonomi juga ada ya Ada komunikasi juga Komunikasi juga Ini banyak yang bener-bener belajar Buku-buku disini nih Hmm Oh Jadi ya Ini Salah 10 buku Mau kita bawa ke book of Mau kita jual buat recycle Jadi gak usah nunggu lama-lama Langsung aja kita berangkat ke sana ya Yuk Yuk Berangkat Syacong Guys Kita udah nyampe di Akihabara Akihabara Dan kita mau langsung menuju ke Book of yang ada di Akihabara Nyebrang yuk Unikro Belanja baju itu namanya guys Tapi kita mau Jual buku Bukan mau belanja Syacong Ini dia guys Book of nya Dan tadi kita nyebrang salah Kita nyebrang ke kanan Harusnya tetap di kiri Jadinya Kita mesti nyebrang lagi Syacong Yuk Siapa yang salah Syacong? Kamu Ngapain kamu ngikut nyebrang? Elna kamu ikutin Tarik 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 Kan kamu bukan sapi Kok mau ditarik Oh Nah Nah Gak tau gak? Gak tau Kita udah nyampe guys Langsung aja masuk Gak tau So guys Boom off Hi Morning Ah Hii 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 Dapet berapa Cocok? Hmm, mungkin dari seribu Seribu seratus dua puluh dua Bisa buat makan malam Oh Yeay, kita udah berhasil jual sepuluh buku guys Tadi liat kan, Cocok jual sepuluh buku Dan dapet berapa Cocok? Seribu seratus dua puluh dua yen ya? Iya, seribu seratus dua puluh dua Lumayan, kurang lebih seratus lima puluh ribuan rupiah Hmm Lumayan kan? Hari ini cepat banget loh Cepat banget kan? Hmm, persisnya cepat Biasanya agak lama ya? Iya Agak suruh nunggu dulu gitu Iya gitu Mungkin udah ada perbaikan sistem kali Langsung pipipipipipipipi langsung jadi loh Iya gitu Itu emang tadi segitu guys Kurang dari lima menit prosesnya udah kelar langsung Aku kasih liat sim card Ha? Kartu sim Ah, sim-sim kamu Ya, kali ini cuma apa? Cata aja ya? Ya, karena datanya langsung masuk soalnya Iya gitu Di scan Foto Apa namanya? Foto simnya itu langsung ada datanya kebaca gitu Iya, jadi cepat ya Jadi cepat Tadi mereka ya satu-satu Agak lama gitu Makanya buat teman-teman Ya Kalau di Indonesia gimana ya buat recycle buku itu? Dikiloin kali ya? Kilo? Kalau di Indonesia Kalau buku-buku bekas itu kayaknya dikiloin Satu kilo Buku seribu gitu Seribu lima ratus rupiah gitu Ya, teman-teman komen di bawah Buku-buku bekas di Indonesia gimana cara recycle-nya Kalau di Jepang ya gitu Bisa dijual kembali Rata-rata satu buku itu kena seratus yen tadi ya Sebenarnya sih gak semuanya Karena ada buku yang lumayan mahal Ada buku yang gak ada nilainya Dan dari sepuluh buku itu Tadi ada satu buku yang gak bisa diperjual belikan Dan dia nanya ke Saco Ini bukunya gak bisa dijual gitu Jadi Cuman bisa di Apa ya Di recycle gitu Diambil kertasnya mungkin ya Dan kertas Saco Yaudah di recycle aja Oke guys Sampai disini dulu video kita kali ini guys Thanks for watching See you guys again soon Bye-bye Bye-bye Bye-bye